Kita ke sorotan lain saudara. Bareskrim Mabespori memastikan bakal memanggil promotor dan vendor penyedia tiket konser band asal Inggris Coldplay. Pemanggilan untuk mendalami dugaan penipuan bermodus jasa penitipan atau JASTIP. Karopen Maspori, Brigjen Ahmad Ramadan menyebut total kerugian korban penipuan penjualan tiket konser Coldplay bermodus JASTIP mencapai 200 juta rupiah lebih. Laporan penipuan bukan hanya ke Bareskrim saja saudara namun juga ke Polda Metro Jaya, Polda Kepulauan Riau, dan Polda Jawa Tengah. Polisi akan memeriksa penyedia jasa penjualan tiket untuk dimintai keterangan terkait mekanisme penjualan tiket. Bareskrim juga akan memanggil vendor yang penyedia jasa penjualan online ini. Ya bertanya tentu akan melakukan klarifikasi tentang mekanisme penjualan dan juga yang penting ya. Untuk promotornya itu apa Pak? Itu pasti dilakukan ya. Tapi penyidik Bareskrim lagi dalami dulu. Terima kasih telah menonton!